Ya karena kita terus intens ya, jadi sama Pak Ketum Golkar ini setiap pertemuan terus ada lagi agenda-agenda yang harus kita diskusikan. Nah kok kebetulan yang lain masih ada kegiatan, kok kebetulan jalan bareng, keluarnya bareng, gak tahu tanda-tanda apa itu. Bapak, Bapak izin bertanya kepada Pak Erlangga, saya Delvira dari Liputan 6.com. Pak, bulan Mei ini kan satu tahun peringatan KIB terbentuk Pak, apakah ada agenda besar untuk peringatan satu tahun tersebut. Kemudian mengingat ini sudah satu tahun, apakah ini menurut Bapak sudah waktu yang tepat untuk mengumumkan Capres dan Cawapres. Kemudian yang terakhir terkait pertemuan semalam Pak, apakah hanya membahas terkait ekonomi Indonesia ke depan dengan Pak Jokowi. Ini buat Pak, buat Gus Imin juga pertanyaannya yang ketiga. Terima kasih. Jadi pertama, seperti tadi disampaikan, kan minggu yang lalu saya berkumpul dengan KIB, KIB masih solid. Dan kemudian hari ini kita membuat jembatan antara KIB dan KKKR ini jembatannya kokoh. Yaitu dengan Golkar dan PKB. Dengan kokohnya jembatan ini ya tentu kita akan lobi-lobi dan pembicaraan. Tadi seperti disampaikan, pada saat waktunya tepat kita berdua akan putuskan. Terkait dengan pembicaraan tadi malam, ya kita berbicara banyak-banyak, tentunya yang salah satu yang menjadi itu terkait dengan terkait dengan window 13 tahun yang sangat, untuk kita menyelesaikan middle, ataupun jebakan negara menengah. Tidak semua negara lolos dari jebakan menengah. Di ASEAN hanya Singapura, di Asia yang terakhir hanya masuk Korea Selatan. Jadi jangan sampai tentu Bapak Presiden ingin keberlanjutan pembangunan ini dikawal oleh enam partai yang sekarang mendukung Presiden Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, agar middle income trap ini kita bisa lalui dan kita bisa menyadari negara maju dalam 13 tahun ke depan. Jadi kalau direksinya tidak tepat, nah ini kita harap, kita takut, seperti negara yang belum lolos antara lain Malaysia, karena politiknya gonjang-gancing. Jadi salah satu kunci agar middle income trap bisa lolos adalah stabilitas politik yang stabil. Ada juga stabilitas politik yang labil. Nah stabilitas politik yang labil itu partai pendukungnya terbatas, pendukung pemerintah. Demikian, terima kasih. Ini kan semua sampai tanda tangan di kertas KPU. Terima kasih. Ya, soal ekonomi sama penguatan koalisi pemerintahan hari ini. Dan berharap koalisi ini akan solid, syukur-syukur bisa berlanjut. Cukup ya. Terima kasih. Ada satu lagi. Saya akan Seremonial dengan Pak Imin. Untuk mendukung bahwa koalisi inti ini terbentuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.